Halo teman-teman, dengan saya Innova Melisa Ini kaset microfiber kami udah kotor banget Jadi mau dicuci Nah di vlog ini aku mau bagiin Gimana sih cara cucinya yang gampang, praktis, dan simple Langkah pertama, kita rebus dulu air sampai mendidih Ini caranya oke banget, kalau udah mendidih dia bunyi bersiul gitu Oke ini udah disiapin, sekarang kita bawa Terus kita tuangin, kalau cara ini gampang banget tinggal diteken tombolnya nanti dia buka Tombolnya tuh ada di handle-nya ya teman-teman Terus kita siramin air panasnya ke microfiber kita Ke microfiber saya tepatnya, ke keset microfiber saya Iya itu yang paling tepat Nah kalau udah saya pastiin keset saya ini kena air panas mendidihnya Jadi gak ngambang di atas gitu loh teman-teman Ini akan lebih bagus kalau benar-benar terendam air panas sih Tapi kalau enggak gak apa-apa juga Sekarang saatnya dikasih deterjen cair teman-teman Ini kenapa deterjen cair? Soalnya kalau deterjen cair itu kan cepat menyatu ya sabunya dengan air Kedua, gak ada ampasnya jadi nyucinya itu nanti gak double gitu loh Kadang-kadang kalau ada ampasnya, malahan ampasnya itu yang bikin susah bersih teman-teman Terus ya gak boleh lupa tuh ini, ini apa? Ini satu cup baking soda Baking soda ini bantu banget untuk membersihin teman-teman Dia juga bikin gak bau Nah kalau udah kita boleh tambahin air Supaya dia airnya nutupin si microfiber Ini kalau air panas mendidih semua akan lebih bagus teman-teman Jadi nutupin semua gitu Tapi hari ini saya panen, panen keset Jadi banyak banget So gak bisa sekali masak air panas Jadi ditambah air gini juga gak apa-apa Terus diaduk ya teman-teman Supaya nanti si deterjen sama baking sodanya itu menyatu di air Dan bisa membersihkan lebih optimal ke keset-keset Ini saya pakai stick Gak lebih tepatnya pakai gagang sapu Supaya gak panas Karena ini masih panas ya teman-teman Terus saya biarin dulu Baru saya pastiin pakai tangan Dia benar-benar udah terendam semua Ini setelah gak panas ya tentu aja Kalau misalnya teman-teman gak yakin Boleh pakai stick untuk balik-baliknya ini teman-teman Nah kalau udah sekitar 10 menit gitu Saatnya kita lakukan langkah berikutnya Yaitu kita putar gini sambil kita tekan-tekan Bisa sih pakai tangan kayak gini Tapi kalau menurut saya ya itu kurang optimal hasilnya Jadi lebih oke jika kita gunakan kaki Iya kita injek-injek aja sambil diputer-puter gini Kalau teman-teman pakai ember yang lebar Itu dua kaki langsung gak apa-apa Tapi kalau embernya kayak saya ini kecil satu kaki aja Seperti ini kurang lebihnya Ini tujuannya supaya si airnya yang ada di dalam keset Dengan air yang di luar keset itu bertukar tempat gitu loh teman-teman Sehingga sabun dan baking soda yang ada di dalam air itu juga ikut muter Dan lebih bisa masuk ke serat-serat kain dari microfiber Nah kalau dua kaki gini bakal lebih cepat Tapi kalau punya saya ini embernya kekecilan Jadi saya pakai satu kaki Semakin lama dan sering kita lakukan langkah putar injek Putar injek ini akan makin bersih Mirip di mesin cuci kayak gitu Jadi bakal lebih bersih Biasanya saya lakukan langkah ini sekitar 5 sampai 10 menit Nah teman-teman bisa lihat disini Ini airnya jadi kotor banget ya Tuh kelihatan kotor banget Nah kalau pakai tangan dijamin pegel dan dijamin capek Tapi kalau pakai kaki Nggak capek Paling dilihat sama tetangga tuh aneh aja Ini ngapain jalan-jalan di atas ember Nah kalau teman-teman mau lebih bersih lagi Kita sikat teman-teman Tapi arah sikatnya itu mesti bolak-balik Ini kan kayak rambut ya Jadi kayak disisir gitu Itu sisirnya ke segala arah Jadi jangan cuma satu arah Karena nanti bagian yang lain tuh nggak akan kesikat teman-teman Nah ini sekarang kan ke arah sana Nanti dibalik Ke arah sebagian Ini bedanya antara yang disikat nggak disikat Kelihatan ya Kalau disikat itu kotorannya lebih kuah lagi Dan hasilnya lebih oke Nah Lakukan langkah ini untuk semua kesetnya Supaya bersih semua Bagian bawahnya ini Biasanya berupa Semi karat gitu Juga tetap digosok Cuma lebih hati-hati Dan jangan keras-keras Karena bisa sobek ya teman-teman Kemarin saya sempat cuci Dan begitu semangatnya saya gosok Jadilah sobek teman-teman Oke Nah kalau udah langkah ini Kita siapin langkah berikutnya Kalau misalnya teman-teman Pengen lebih bersih lagi Boleh pakai air panas lagi Sebenarnya air panas itu untuk apa Dia bantu juga ngeluruhin minyak-minyak Yang mungkin juga nempel di keset Karena kita kan kadang dari dapur Atau kita dari luar Ngecek oli gitu Kalau kena air panas Itu dia akan lebih mudah Dibersihkan gitu loh teman-teman Belapa kotoran juga Kalau kena air panas Akan lebih mudah dibersihin Oke Tapi kalau Mau pakai air biasa aja Juga gak apa-apa Ini diisi air biasa Kalau ini sama saya Karena gak terlalu kotor Ditunggu sampai penuh Terus diinjak-injak lagi Seperti ini Supaya air yang ada di dalam keset Juga keluar Jadi kotorannya itu keluar Seperti ini Itu masih kotor sekali ya teman-teman Jadi kalau pakai air panas lagi Itu akan bantu Untuk ngeluarin ini Ditambah sabun lagi Atau Ditambah baking soda lagi Juga boleh banget Itu akan lebih optimal Nanti hasilnya Tapi kalau enggak Masuk air putih Juga air potih Air biasa juga gak apa-apa Terus Dibuang Karena tadi kotor Sekarang diisi lagi Tunggu penuh Terus diinjak-injak lagi Terus nanti dibuang Beberapa kali Sampai airnya menjadi jernih ya teman-teman Itu tandanya Debu-debu Dan kotoran-kotoran yang nempel Di microfiber Udah lepas Kalau pakai tangan Kayak gini bisa Tapi bakalan capek banget Jadi anjuran saya sih Pakai kaki aja Itu memang keset untuk kaki Tapi ember Dan sikatnya dibedakan Dari ember dan sikat Untuk pakaian ya teman-teman Nah tuh Kotor lagi Kita buang lagi airnya Kalau teman-teman Termasuk geng yang Mau hemat air Setiap kali Abis dibilas Ini keset itu Diperas dulu teman-teman Sebelum diisi air Supaya nanti Air yang ada di keset itu Tidak bikin kotor Air yang baru Kalau tiap kali diperaskan Berarti air yang kotor Itu kebuang juga Tapi kalau gak keperaskan Itu kebawah Di dalam campuran air Yang baru ini Kali ini Saya perlu Tiga kali bilas Supaya airnya Jernih teman-teman Tuh sampai jernih Kayak gini Itu tandanya Udah bersih Terus airnya Dibuang ya teman-teman Kalau udah diinjek-injek gini Nah kemudian ini Langkah yang penting banget Ini apa Ini obat Atau cairan disinfektan Boleh misalnya Detol Atau apapun Untuk Menjadi Rendaman terakhir Kenapa dikasih gini Karena kan keset ada di Langkai Dan seringkali Kena barang kotor Gitu Kalau dikasih gini Tujuannya Supaya di dalam kesetnya itu sendiri Sudah ada disinfektan Sedikit sedikit Jadi Nanti kalau ada kuman Terus kena air Paling tidak Lumayan lah Kumanya sedikit Pingsan gitu Dan lagi Untuk mengurangi bau Teman-teman Karena Keset itu Nanti kan mau kita jemur Harapannya sih Selalu panas ya Jadi Gak sempet Lembab Tapi kalau Ada lembab juga Gak dikasih disinfektan Itu Baunya Bakalan gak enak Kalau ditaruh di rumah pun Bisa bawa kuman Tapi Kalau dikasih disinfektan Baunya Biasanya Lebih aman Dan Penjagaan terhadap kuman pun Lebih oke Sekitar 5 menitan Terus kita peras Supaya dia agak kering Dan Kita jemur Jemurnya Di tempat yang terbuka Gak bertumpukan Dan Syukur-syukur Kena sinar matahari ya Teman-teman Supaya Gak lembab Ini Jemuran Dadakan Teman-teman Jadi Saya pakai Sapu Gagang Panjang Tuh Yang kayak gini Kenapa Karena Keset kotor Gak mungkin juga Kita jemur Di tempat Kita jemur Baju ya Teman-teman Pakai apa aja Bisa kok Teman-teman Oke Terima kasih Dan nonton ya Semoga Bermanfaat Terima kasih